Hai hari ini aku mau masak menu murah meriah dan pastinya buat boros nasi yaitu tumis terong hijau dengan ikan teri ya Mau tau cara buatnya simak videonya sampai habis Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih selamat menonton Oke langsung aja ke bahan-bahannya ini ada 11 buah terong ya Saya belinya 5000 perak jangan lupa kita potong dan kita cuci bersih Kemudian untuk bumbu irisnya ada 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, setengah bawang bayi, serta 10 cabai ya Kemudian ada segenggam teri yang sudah digoreng Langsung aja kita masukkan minyak, kita panaskan dulu Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya Nah ini bawang putihnya saya cincang begitu ya Kemudian bawang merahnya saya iris Kita tumis hingga agak kuning kecoklatan Oke lanjut kita masukkan saja irisan bawang bombay Serta cabainya ya Untuk cabainya opsional teman-teman Jika suka pedas bisa ditambah lagi Ataupun jika tidak suka yang pedas boleh dikurangin takarannya ya Sesuai dengan selera saja Ini kita tumis dulu hingga agak wangi Lanjut kita masukkan terongnya Ini terongnya sebelumnya sudah saya cuci bersih ya Dan kita potong-potong sesuai selera Usahakan selagi memotong Atau setelah memotong itu kita langsung rendam di air Agar tidak menghitam ya teman-teman Ini kita aduk-aduk saja Sampai sekiranya agak layu ya teman-teman ya Oke lanjut saya masukkan air secukupnya Ini saya masukkan segelas air Masukkan garam Kaldu jamur Serta gula Untuk takarannya disesuaikan dengan selera ya teman-teman ya Nah ini kita tunggu hingga mateng Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga ya Agar tidak ketinggalan dengan video-video home cooking Memanfaatkan berikutnya Oke jika sekiranya sudah mateng Langsung saja kita masukkan ikan teri yang sudah kita goreng tadi Kemudian kita aduk-aduk saja ya Jangan lupa kita cek rasanya ya teman-teman ya Mudah kan buatnya? Simple Dan pastinya buat boros nasi ya Nah ini sudah mateng Sudah layu si terongnya tadi Kemudian juga rasanya sudah pas ya Dan siap kita hidangkan ya teman-teman ya Ini jika sudah mendidih Jika pas kemudian kita matikan saja kompornya Terima kasih sudah menonton sebagai video bermanfaat Sampai jumpa kembali di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video berikutnya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh